Halo Auto Lovers Seri pertama MotoGP 2019 bakal segera dimulai pada Senin Didi hari 11 Maret 2019 Seperti biasa, seri pembukaan ini bakal dikelar di sirkuit low-sail Qatar Agar menyelesaikan print time di Eropa, maka balap di Qatar harus dilakukan pada malam hari Jadi perlu sistem penerangan di sirkuit itu layaknya siang hari Agar balapan bisa berjalan dengan lancar Dan berikut adalah fakta menarik dari megah dan hebatnya sistem penerangan di sirkuit low-sail Qatar Tapi tunggu dulu Auto Lovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya Pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya Total day listrik yang dibutuhkan untuk menerangi sirkuit low-sail adalah 13 MW Dibutuhkan 44 generator sebagai pembangkit daya listrik lampunya Ada 3.600 bola lampu untuk menerangi sirkuit low-sail Dibutuhkan instalasi kabel lampu sepanjang 500 km Cahaya yang menyedari sirkuit setara untuk menyedari 70 lapangan sepak bola 3.000 rumah bisa diterangi dari daya listrik sirkuit low-sail Jalan sepanjang 3.600 km bisa diterangi oleh daya listrik sirkuit ini Setara jarak Doha ke Moskow Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda Dan satu lagi guys Gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian Agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini Anda Agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video